Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugrahnya Sehingga kerinduan kita untuk segera bisa kembali bersekutu di gereja dalam ibadah on-site segera terrealisasi Mari kita perhatikan surat Ibrani pasal 10 ayat 22 demikian Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Berdasarkan pertimbangan perkembangan situasi kota Semarang dan sekitarnya Maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan untuk kembali mengadakan ibadah minggu secara on-site atau tatap muka terbatas Mulai 19 September 2021 Ibadah on-site terbatas diselenggarakan pada pukul 6 pagi dan 9 pagi Sedangkan ibadah minggu dengan perjamuan kudus akan diselenggarakan pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan 5 sore Tiap jam ibadah dapat dihadiri maksimal 150 orang dengan ketentuan Yang pertama, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah menerima vaksin Yang kedua, anggota jemaat dan simpatisan mendaftarkan diri melalui aplikasi GKI Karangsaru Atau melalui telpon ketata usaha gereja Dan yang ketiga, pada ibadah minggu tanggal 3 Oktober 2021 Kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia Bagi anggota jemaat yang berdomisili di Semarang Dan mengikuti ibadah secara online Dapat memesan roti dan anggur perjamuan melalui WA ke nomor 0877-3623-6705 Tuliskan nama anggota keluarga yang hendak mengikuti perjamuan serta alamat lengkap Roti dan anggur perjamuan akan diantar ke alamat masing-masing Demikian pengumuman ibadah onset terbatas GKI Karangsaru Semarang Kiranya, kasih Tuhan senantiasa kita rasakan Kita diberikan perlindungan dan kehidupan Kita pun semakin giat bersekutu dan melayani Tuhan Dengan setia serta sukacita Tuhan Yesus memberkati